Pemerintah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara melaksanakan vaksinasi perdana bagi pelajar tingkat sekolah menengah pertama. Kali Kota Tebing Tinggi mengultimatum bagi pelajar yang tidak mau divaksin, dilarang masuk ke sekolah. Vaksin perdana ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Para pelajar harus menjalani screening terlebih dahulu seperti cek suhu tubuh, cek tekanan darah, dan lain sebagainya. Para pelajar yang mengikuti vaksinasi berharap mereka dapat sekolah seperti biasa. Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan pemerintah sedang mengejar imunitas tubuh para pelajar dengan cara vaksinasi, karena pemerintah akan menggelar tatap muka secara keseluruhan nantinya. Wali Kota juga mengatakan bagi siswa atau pelajar yang tidak divaksin, maka tidak diperkenankan datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, kecuali dengan alasan medis. Agak lega lah, karena nanti bisa kita melakukan pembelajaran tatap muka. Ada rasa sakit nggak tadi? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja? Jadi sekarang yang dirasain apa? Nggak ada, biasa aja macam seperti biasa. Maling nantilah tunggu berapa jam lagi katanya. Oh gitu. Tidak pusing-pusing atau mua? Nggak ada. Apa harapannya kepada teman-teman yang takut divaksin ini? Harapannya mari kita vaksin, karena vaksin itu bagus mengobati, agar Indonesia kekut bebas dari COVID lagi. Nanti kalau semua sudah kita selesaikan vaksin ini, masih ada yang tak mau vaksin, kita nyatakan bahwa yang tak mau vaksin ini, tak boleh ke sekolah, karena kita khawatir bisa mempaparkan kepada teman-temannya. Kecuali dia tak bisa divaksin karena alasan kesehatan.